Masih di pagelaran Tokyo Auto Salon 2024 di Makuharimese, ini kita lagi ada di stand Nissan. Di sini dipajang Nissan Rooks mobil K-Car dengan mesin 3 silinder bermesin turbo. Lalu di sampingnya ini ada Nissan March seri limited edition dengan menggunakan rak di bagian atasnya. Dan ini adalah all new Nissan X-Trail Outek e-Power Hybrid. Dan ini ada 4WD dan juga ada 2WD, tersedia juga untuk 7 seat ataupun 5 seat ya guys. Untuk yang 2WD atau penggerak roda depan itu hanya single motor, sedangkan untuk penggerak roda 4 dual motor ya guys. Dan untuk yang kita lihat ini adalah versi 4WD-nya, di mana layar speedometernya sudah full TFT. Untuk instrumen dashboardnya ini mudah terbaca ya guys. Dan kita lihat ini layarnya sekitar 11 inch dengan ukuran yang sangat lebar. Bangkunya sudah kulit berwarna putih dengan jahitan warna ungu. Untuk bagian door trimnya, interiornya ini dominasi dengan warna hitam. Dan standar mobil ini sudah diperlengkapi, close control tentunya ya. Dan pada bagian door trim ini kita lihat ada jahitan warna ungu. Interiornya juga bagus banget ya guys, dashboardnya rata menyerupai mobil Eropa. Nah sekarang kita lihat ini untuk di bagian belakangnya. Sudah berubah total ya dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan ini adalah tipe Nissan X-Trail Outek e-Power. Jadi ini adalah seri tertinggi dari Nissan X-Trail. Tentunya X-Trail ini akan berhadapan langsung dengan Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, dan Toyota RAV4. Nah, bakal masuk Indonesia atau nggak ya? Kita tunggu aja.